selamat malam saudara mari kita renungkan firman Tuhan dengan judul buanglah apa yang dibatalkan salib itu mari berdoa bapak kami di surga bersamalah dengan kami disaat kami merenungkan firman mu inilah perumunan kami di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa amin ayat rendungan kita diambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 24 firman Tuhan berkata kemudian tiba kesudahannya yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada alam bapak sesudah ia membinasakan segala pemerintahan kekuasaan dan kekuatan mari kita ikuti penjelasannya pergerakan untuk menghapuskan perbudakan timbul pada pertengahan abad ke-19 pertama di Inggris dan disusul Amerika Serikat penghapusan itu ditunjang berbagai bangsa emansipasi budak-budak itu bergerak lebih cepat di Inggris daripada di Amerika tetapi timbul pula suatu keanehan Inggris membebaskan budak-budaknya yang sedikit jumlahnya itu akan tetapi disediakannya budak-budak untuk pasar budak di Amerika emansipasi kata Inggris hapuskan kata golongan yang lain seorang budak memiliki kebebasan pribadi akan tetapi ada ribuan yang masih terbelenggu di dalam perbudakan itulah sebabnya yang tepat untuk penghapusan kata membinasakan yang terdapat pada ayat kita saat ini berarti hapuskan tiadakan batalkan atau lenyapkan Rasul Paulus sengaja menggunakan satu kata penting untuk menggambarkan cara Kristus menyisihkan segala rintangan untuk menerima hidup daripadanya penghapusan itu meruntuhkan tembok penghalang itu membuka pintu penjara bebaskan apakah yang dihapuskan Kristus? ia menyingkapkan tirai yang menutupi kemuliaan kita tidak mencari Musa dengan muka berkerurung untuk menunjukkan Allah kepada umatnya roh itu memberikan kepada kita hubungan tatap muka yang mengubah kita dari kemuliaan kepada kemuliaan Kristus meniadakan pelayanan yang membawa maut dan memulai pelayanan roh ia mematahkan surat penurutan di dalam hati manusia daripada loh batu Kristus meniadakan ego yang jahat yaitu sifat yang dikuasai dosa yang kita terima dari Adam lalu roh itu menuntun sehingga muncullah sifat baru Allah akan membuang si dajal itu Kristus akan melenyapkan segala kuasa yang menentang kerajaannya kita akan hidup tentram dan terhindar dari segala bahaya di dunia yang kekal itu Saudara Yesus merontokkan rantai perbudakan dosa pasar budak sudah hilang untuk selama-lamanya panggung pelelangan sudah dirubuhkan dan menjadi kayu api pedagang hamba akan dilemparkan ke dalam tubir yang dalam dan disitu terbelenggu kemerdekaan berkuasa Kristus sudah membinasakan segala yang hendak menyerang umatnya Ia menaklukkan iblis oleh kebijakan dan keperkasaan kasihnya dikutip dari buku Testimonies for the Church Jelid 2 halaman 136 Mari berdoa Bapak di surga terima kasih Tuhan karena Engkau rela mati bagi kami Engkau rela menebus kami dari dosa sehingga kami boleh mendapatkan keselamatan biarlah pengorbanan ini boleh kami ingat kami renungkan sehingga dalam kehidupan kami hari demi hari selalu menjadi lebih baik bersama dengan Tuhan terpujilah Engkau Tuhan di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!